Pemirsa di sejumlah daerah, sahur on the road kerap disalahgunakan dan membuat masyarakat resah. Di antaranya di Medan dan juga Jakarta, petugas menangkap sejumlah remaja dan menyita beberapa barang bukti di antaranya senjata tajam. Inilah pelaku geng motor yang ugal-ugalan di jalan, aksi kejar-kejaran petugas kepolisian dengan pelaku konvoy sahur on the road yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Bahkan pelaku konvoy memberhentikan pengendara lain agar konvoy kendaraan mereka dapat melintasi lokasi ini tanpa terjebak kemacetan. Begitu pula dengan pengendara mobil, pelaku sahur on the road ini terlihat tidak menghiraukan keselamatan mereka dengan naik di atas atap dan pintu mobil. Dianggap kerap meresahkan pengguna jalan, para peserta sahur on the road ini pun dibubarkan secara paksa oleh tim Pegasus Forresta Besmedan. 25 unit sepeda motor, 50 orang pengendara ke Polsek Sunggal untuk dilakukan identifikasi terhadap surat-surat kendaraannya dan juga memberikan pengajaran. Meski tidak ditemukan adanya senjata tajam, namun kelima puluh anggota geng motor beserta barang bukti 25 unit sepeda motor tidak memiliki kelengkapan surat tersebut, kini sudah dibawa ke Mapolsek Sunggal untuk diperiksa lebih lanjut dan dibina. Satu persatu kerumunan remaja yang berada di pinggir jalan disatroni tim Eagle One Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Patroli yang memang memprioritaskan aksi geng motor sebagai target operasi, menangkap empat remaja berikut sejumlah senjata tajam. Untuk mempertang jawabkan perbuatannya, keempat remaja ini kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam. Tim Liputan AY News melaporkan.